Bayangkan seorang Menteri Keuangan yang dipuja-puji dunia yang mendapatkan gelar betubi-tubi Menteri Keuangan terbaik yang tidak ada manfaatnya buat rakyat Indonesia Kenapa kalau saya mau kasih tau kenapa dia mendapat gelar betubi-tubi sebagai Menteri Keuangan terbaik karena dia menerbitkan surat utang terlampau mahal Artinya apa? Dia memberikan keuntungan kepada para kreditor Dari mana? Banyumas Dari Cina bos Pengembang-pengembang Cina yang membangun di sana Mereka gak masalah rugi kosong gak masalah karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana Siapa? Warga RRNC tinggal di sana Masa gini aja gak ngerti sih? Masa Menteri Pertahanan kayak begini aja gak ngerti sih? Pertahanan-Menteri Pertahanan ini General Bintang 3 Macam yang menjadi kayak mengeong Gak ngerti begini aja Ini sih bicara soal kedaulatan negara bos Gila Gebleknya kelewatan Yang menarik adalah ketika Tadi katanya Jokowi mengklaim Jokowi mengklaim Bahwa warga sekitar Mendukung penuh Perpindahan ibu kota negara dari Jakarta Menuju penajam pasar utara Di Kalimantan Timur Ini ada berita Dari VOE Voice of America Indonesia Ini berita tanggal 27 Oktober 2020 Judulnya potensi bencana mengiringi pembinaan ibu kota negara Tidak semua orang bahagia Menjadi warga ibu kota baru Yang akan dibangun di Kalimantan Timur Salah satunya adalah Yati Dahlia Warga suku balik di sekayu penajam pasar utara Dia bahkan tegas Menolak kehadiran pusat Indonesia di kampungnya Kelak Kami sangat keberatan Khususnya masyarakat pasar balik Kalau IKN di sini Pembangunan yang ada Saya rasa tidak melibatkan masyarakat adat Yang ada di sini Bahkan pemuda-pemudinya Kesusahan untuk mencari pekerjaan Jadi ini manusia satu ini Petugas partai ini Boneka partai ini Boneka oligarki ini Berkali-kali berbohong Jadi sampai seperti itu Dia berkali-kali melakukan kebohongan Kalau Nah ini nyenepet dikit Sorry banget nih ya Kalau Habib Bahar Bin Smith Dijerat pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 dan 46 ya Karena disebut diduga melakukan kebohongan yang menebarkan menyebatkan keonaran Manusia satu ini berkali-kali Muslim Arbi menyebut ada 66 kebohongan Ini Bang Ini ya Tadi disebut anggaranya 466 triliun Dan dari awal Dengan gagah perkasa Dia mengatakan Tidak akan melibatkan dana APBN yang banyak Suharto Manoarva Ketua Kepala BPN Bapak Penas maksud saya Bapak Penas itu mengatakan Hanya 18 persen Dana APBN Untuk 466 triliun Itu Tapi yang terbaru Seri Mulyani mengatakan APBN 2022 Mengutamakan dua hal Satu penanganan COVID Yang harus diselesai sebetulnya Dan satu lagi Pindah Ibu Kota Bayangkan seorang Menteri Keuangan Yang dipuja-puji dunia Yang mendapatkan gelar Betubi-tubi Menteri Keuangan Terbaik Gala macam-gala macam-gala macam-macam Yang tidak ada manfaatnya Buat rakyat Indonesia Kenapa kalau saya mau kasih tahu Kenapa dia mendapat Gelar betubi-tubi Sebagai Menteri Keuangan Terbaik Karena dia menerbitkan Surat utang terlampau mahal Artinya apa? Dia memberikan keuntungan Kepada para Kreditor Dibanding kita Kita tuh punya Sebagai segera pengutang Itu ada Indonesia Ada Thailand Ada Vietnam Ada Kamboja Ya Om Nisak ya Dan keempat Negara tadi semua itu Itu ratingnya Di bawah Indonesia Seharusnya Negara yang ratingnya Di bawah Indonesia Membayar bunga utang Lebih mahal daripada kita Tapi edannya Di tangan Menteri Keuangan Terbalik dunia Ya bukan terbaik Terbalik dunia Kita bisa membayar utang Lebih mahal Daripada Empat negara Yang terbelakang tadi Dan itu selisihnya Mencapai 2% setahun Yang dihitung oleh teman saya Gede Sandra Itu angkanya Lebih dari 400 triliun Lebih bayar Dasar bos Gila bos Dan untuk itu Dia diberi hadiah Sebagai Menteri terbaik Bahkan ketika Dia terjerat Pusaran Senturi Dia diselamatkan Cepat Langsung menjadi Direktur Sekutif Bank Dunia Harusnya Dia diproses oleh KPK Tapi bukan cuma Diselamatkan Dikasih hadiah Posisi sebagai Direktur Sekutif Bank Dunia Luar biasa Dasar sekali Nah Kembali ke soal tadi Ini dibangun Tadi ya Bahwa Pemerintah Soeharto dan Menteri Keuangan Bapak Nas Dan Menteri Keuangan Itu sudah menghitung Aset-aset Indonesia Di segi 3 mas Sudah diidentifikasi Diinventarisasi Mana aja yang bisa dijual Jadi tergedung-gedung Pemerintah Di Jakarta Di Kuningan Sudirman Tamrin Itu dijual Untuk membiayai Perpindahan di Ibu Kota Baru Dan duitnya kurang Lalu tadi ada yang sebut tadi Nanti Pemerintah kita Kantor-kantor Kementerian dan lembaga Itu akan Nyewa Anda Bisa memahami enggak Ini ada sebuah tempat elit Punya sendiri Yang harganya mahal Punya gedung sendiri Lalu dijual Pindah ke tempat Jin buang anak Ya Lalu nyewa Lalu nyewa Nyewa bro Bukan orang kaya Orang keplok Kalau saya bilang goblok Enak ya Saya enggak ngomong-ngomong Goblok ya Enggak ngomong-ngomong Ini enggak masuk akal kita Sebetulnya Oke itu satu Yang kedua Itu Ibu Kota itu Nanti yang tinggal Siapa di situ Apakah Menteri Dirjen dan Direkturnya Hanya HSN saja Uang ASN Juga males ke sana Atau perlu ada rakyat Tinggal di sana Itu 182.000 hektare loh Lalu kalau rakyat tinggal di sana Siapa yang membangun perumahannya Apakah yang membangun itu Bernama siapa namanya Ciputra Agung Podomoro Apa siapa lagi sih Grup-grup itu Sudayu No Orang-orang itu Orang-orang bisnis Kalau gue bangun perumahan Mereka akan bertanya Yang utama Siapa yang beli Pasarnya siapa Kalau pasarnya kuntilanak Genderung Ngapain gue bangun di sana Enggak ada Nih Sampai tinggal di mana Oh Mas Am Tinggal di mana Di mana Jakartanya Mana mau Dia tinggal gunung sana Pindah ke Kalimantan Panajam sana Untuk beli rumah di sana Gue mau jadi warga ibu kota baru Mana mau Enggak ada yang mau Jadi Jadi pertanyaannya coba Satu Yang ngebangun perumahan siapa Enggak mungkin pengembang-pengembang itu Jadi ngebangun adalah Pengembang-pengembang asing Dari Purwokerto Dari mana Banyumas Dari Cina Bos Pengembang-pengembang Cina Yang ngebang-pengembang di sana Mereka gak masalah Rugi kosong Gak masalah Karena pasti ada penduduk Yang dikirim ke sana Siapa Warga RRC Tinggal di sana Masa gini aja Gak ngerti sih Masa menteri pertahanan Kayak begini aja Gak ngerti sih Pertahanan menteri pertahanan Ini Genderal bintang 3 Macam yang menjadi Kek mengeong Gak ngerti Begini aja Ini sih bicara Soal kedaulatan negara Bos Gila Gebleknya kelewatan gitu loh Ini mereka yang tinggal semua Gak ngerti sih 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 Gak ngerti sih